Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Imo komputeran pendidikan. Baik sebelum lanjut jangan lupa tulis subscribe terlebih dahulu channel Imo komputeran pendidikan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru jika channel Imo komputeran pendidikan mengupdate video terbaru. Oke seperti biasanya di channel Imo komputeran pendidikan akan berbagi informasi dan tutorial. Nah di video kali ini channel Imo komputeran pendidikan akan berbagi informasi terkait dengan pendaftaran sekolah kedinasan. Dimana banyak pertanyaan dari teman-teman yang mempertanyakan yaitu untuk pendataran atau pengisian data untuk orang tua yang sudah meninggal. Oke jadi mohon maaf untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Nah jadi bagaimana mengisinya. Nah teman-teman bisa menyimak video ini. Nah tentunya di bagian biodata ini. Oke jadi untuk status ayah. Oke mohon maaf untuk yang sudah meninggal. Di sini ada pilihan meninggal dunia. Nah namun untuk data nicknya itu bagaimana pengisiannya. Mungkin teman-teman ada yang sudah tidak ada datanya. Jadi bagaimana cara mengisinya. Nah jadi untuk pertanyaan seperti ini. Ini sudah pernah dijawab oleh BKN atau di Instagram BKN langsung. Terkait dengan pertanyaan yang teman-teman tanyakan yaitu tentang bila orang tua kandung telah meninggal dunia. Oke bagaimana isi datanya. Nah ini jawabannya. Jadi teman-teman silahkan disimak. Oke kita baca di sini. Bila ibu kandung telah meninggal dunia. Oke nama asli ibu kandung tetap wajib dituliskan. Oke kemudian kolom nick diisi dengan. Nah ini dia. 1-1-2-2-2-2-3-3-3-3-4-4-4. Oke nah ini jika mungkin teman-teman nomor nicknya sudah tidak menyimpan lagi. Maka bisa menggantikan nomornya dengan nomor ini. Oke. Nomor nick. Oke jadi nick tersebut khusus untuk ibu kandung saja. Oke jadi ini untuk ibu kandung saja. Sementara untuk ayah oke yang ataupun bapak yang sudah tidak ada lagi atau meninggal dunia. Oke. Nah ini atau tidak diketahui keberadaannya. Oke. Nah ini bisa digantikan dengan oke bapak tiri atau wali atau boleh ditulis nama ibu kandung. Oke. Oke nah ini untuk yang data ayah oke. yang telah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya. Oke jadi bisa digantikan dengan bapak tiri atau wali. Oke atau boleh ditulis nama ibu kandung. Nah ini tentunya sudah bisa menjawab pertanyaan yang masuk di channel 5kom. Tentang pertanyaan yang banyak teman-teman tanyakan tentang pengisian biodata jika orang tuanya sudah tidak ada lagi. Atau sudah meninggal dunia ataupun sudah tidak diketahui keberadaannya ataupun data kakaknya sudah tidak menyimpan lagi. Sehingga teman-teman tidak memiliki data NIC. Oke. Oke mungkin hanya itu saja untuk informasi. Oke. Yang banyak teman-teman tanyakan. Jadi ini jawabannya. Ini untuk jawaban ini. Ini sudah resmi dan pernah dibahas. Oke. Pada digdin tahun 2021 lalu. Nah ini karena banyak pertanyaan yang masuk. Jadi di Instagram BKN. Oke BKN Go ID Official. Nah ini resmi. Untuk Instagramnya teman-teman bisa cek sendiri. Dan ini untuk digdin tahun 2021 lalu. Oke jadi seperti ini untuk jawabannya. Jadi teman-teman bisa mengikuti. Untuk datanya seperti ini. Untuk pengisian biodatanya. Oke. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Semoga bisa membantu untuk teman-teman yang sedang melakukan pendaptaran digdin tahun 2022. Semoga teman-teman bisa lulus. Dan bisa diterima di instasi yang teman-teman pilih. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax